Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi atau RAPDEM, Wanto Sugito, menyebut Budiman Sujat Miko sebagai kader kaleng-kaleng karena mendukung Prabowo Subianto untuk kontestasi Pilpres 2024. Wanto mengaku malu dan menyesal atas sikap Budiman dan meminta Budiman untuk hengkang dari PDIP. Wanto mengatakan jika tidak mendukung Ganjar Pranowo berarti bukan kader PDI Perjuangan, melainkan kader kaleng-kaleng. Atas hal tersebut, Wanto menyarankan supaya Budiman keluar dari PDIP sejarah jentel. RAPDEM sendiri merupakan organisasi sayap PDIP dan pada awal tahun 2000-an Budiman sempat menjadi salah satu ketum organisasi tersebut. Wanto menjelaskan kalau mendukung Prabowo secara personal memanglah hak politik dari Budiman. Namun, dalam konteks berpartai, kader PDIP harus tegak lurus terhadap perintah Ketum Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, diketahui Budiman Sujat Miko telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk pemilu 2024. Keduanya telah mendeklarasikan relawan bernama Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu pada Jumat 18 Agustus 2023. Imbas dari aksi Budiman yang terang-terangan memilih dukung baca pres Gerindra Prabowo ini membuat sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan ultimatum keras kepada Budiman yakni pilih mundur atau dipecat dari partai. Namun, dari pihak Budiman mengatakan, siap menerima konsekuensi pemencatan demi mendukung Prabowo Subianto, akan tetapi Budiman masih berharap agar PDIP tidak benar-benar memberi sanksi final itu. Hingga saat ini, Budiman menyebut belum ada surat pemencatan yang dilayangkan kepadanya. Menurut Budiman, dukungan kepada Prabowo ini bisa membuka jalan afiliasi strategis PDIP dengan Gerindra. Sampai jumpa di video selanjutnya.